40 tahun lebih kita membangun jalan tol dan dalam 40 tahun kita telah membangun 780 km jalan tol kemudian 2014 kita dorong betul agar jalan tol ini segera semuanya tersambungkan baik yang Transjawa maupun Trans Sumatra dan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi Jokowi Dodo, Presiden mengeluarkan perpres terkait percepatan pembangunan JTTS Jokowi teken aturan baru soal pembangunan tol Trans Sumatra, ruas tol Baleno termasuk Ada pun info yang lebih menarik lagi yaitu Sebelum turun tahta di tahun 2024, Jokowi wariskan 3 proyek JTTS ke Prabowo untuk diselesaikan Assalamualaikum, selamat berakhir pekan sahabat Alip semua dimanapun berada Kami kembali hadir bersama informasi terupdate seputar perkembangan pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatra Bagaimana informasi terbaru soal nasib kelanjutan tol Trans Sumatra di akhir masa jabatan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia Mari kita simak informasinya yang sudah dirangkum oleh tim kreatif sahabat Alip ofisial Selamat menonton Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mewariskan setidaknya 3 ruas jalan tol Rangkaian jalan tol Trans Sumatra, JTTS, kepada Presiden terpilih berikutnya, Prabowo Subianto Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, memasuki tahun terakhirnya menjabat sebagai Kepala Negara Tahun 2024 ini akan menjadi tahun terakhir Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara setelah menjabat selama satu dekade lamanya Di penghujung kepemimpinan Presiden Jokowi ini, sejumlah proyek pembangunan infrastruktur terus didorong penyelesaiannya Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur diperkirakan akan berlanjut penyelesaiannya ke Presiden terpilih selanjutnya, yaitu Prabowo Subianto Salah satu proyek tersebut adalah pembangunan mega proyek jalan tol Trans Sumatra, JTTS Presiden Jokowi Dodo akan mewariskan deretan jalan tol ke Presiden terpilih selanjutnya, yakni Prabowo Subianto di kuartal terakhir tahun ini Saat Prabowo, menjabat ia bakal menerima limpahan tol yang saat ini sedang masuk tahap pembangunan Berdasarkan data badan pengatur jalan tol BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Setidaknya ada tiga jalan tol rangkaian jalan tol Trans Sumatra warisan Jokowi ke Prabowo Ketiga jalan tol tersebut diantaranya sebagai berikut 1. Jalan Tol Betung Tempino Jambi Jalan Tol Betung Tempino Jambi Seksi 1, 1C Bayung Lencir Stas 123 plus 625 sepanjang 7,62 km saat ini sudah berprogres 52,67% Kemudian, Seksi 2 Stas 13 plus 625 sampai Stas 134 plus 629 sepanjang 11 km sudah masuk progres 48,05% Serta Seksi 3 Stas 134 plus 629 sampai 1 C Tempino sepanjang 15,47 km dengan progres 53,41% dengan target selesainya kuartal 4 tahun 2024 2. Jalan Tol Binjai Langsa Jalan Tol Binjai Langsa Seksi 3 Tanjung Pura Pangkalan Brandan sepanjang 19 km dengan progres 84,83% ditargetkan selesai di kuartal 4 tahun 2024 3. Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim Junction Palembang Jalan Tol ini juga ditargetkan selesai pada kuartal 4 tahun 2024 Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim dengan total panjang seluruhnya mencapai sekitar 119 km, terbagi menjadi dua seksi Seksi 1 Simpang Indralaya, Prabu Muli sepanjang 64,5 km dan Seksi 2 Prabu Muli, Muara Enim sepanjang 54,5 km Ada pun untuk jalan tol yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Jalan Tol Padang Sicin-Cin, pembangunannya ditargetkan rampung tahun 2024 Artinya, proyek Jalan Tol Padang Sicin-Cin ini akan tuntas pembangunannya saat Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Kepala Negara Selanjutnya informasi menarik buat sahabat Alip semua yaitu Jokowi teken aturan baru soal pembangunan tol Trans Sumatera, ruas tol Baleno termasuk ini isinya JTTS menjadi perhatian Presiden Joko Widodo Presiden mengeluarkan perpres terkait percepatan pembangunan JTTS, PUPR BPJT Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan baru untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, JTTS Dalam Peraturan Presiden, Perpres, No. 42 Garing 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret tahun 2024 Jokowi menugaskan PT. Hutama Karya, Persero, untuk mengurus pengembangan 24 ruas Jalan Tol Trans Sumatera Aturan ini juga mencakup pengusahaan ruas tambahan, yaitu Jalan Tol Palembang-Betung sebagai bagian dari Jalan Tol Kayu Agung Palembang-Betung untuk memastikan konektivitas Jalan Tol di Sumatera Menurut perpres tersebut, Hutama Karya bertanggung jawab atas pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan atau preservasi Jalan Tol Mereka juga diberi izin untuk mengembangkan kawasan di sekitar koridor Jalan Tol di Sumatera asalkan sesuai dengan rencana tata ruang dan kapasitas keuangan perusahaan Presiden menargetkan bahwa 24 ruas tol tersebut akan selesai dalam 4 tahap dengan tahap pertama dan sebagian tahap kedua diharapkan dapat beroperasi paling lambat pada Desember tahun 2024 Namun, jika pengoperasian tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri PUPR akan mengambil tindakan penyelesaian berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan dari Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bapenas, dan Menteri BUMN Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di Pulau Sumatera serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia Berikut perincian 4 tahap pengusahaan ruas jalan tol Trans Sumatera Tahap 1 1. Ruas jalan tol Medan Binjai 2 Ruas jalan tol Palembang Simpang Indralaya 3. Ruas jalan tol Pekanbaru Dumai 4 Ruas jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar 5. Ruas jalan tol Terbanggi Besar Pematang Panggang 6. Ruas jalan tol Pematang Panggang Kayu Agung 7. Ruas jalan tol Kisaran Indrapura 8. Jalan tol Kuala Tanjung Indrapura Tebing Tinggi Pematang Siantar Bagian dari ruas jalan tol Kuala Tanjung Indrapura Tebing Tinggi Parapat 9. Jalan tol Binjai Pangkalan Brandan Bagian dari ruas jalan tol Binjai Langsa 10. Ruas jalan tol Sigli Banda Aceh 11 Jalan tol Simpang Indralaya Prabu Mulih Bagian dari ruas jalan tol Simpang Indralaya Muara Enim 12. Jalan tol Tabah Penanjung Bengkulu Bagian dari ruas jalan tol Lubuk Linggau Curup Bengkulu 13. Jalan tol Sicincin Padang Bagian dari ruas jalan tol Pekanbaru Bangkinang Payakumbu Bukit Tinggi Padang Panjang Lubuk Alung Padang 14. Jalan tol Pekanbaru Bangkinang Koto Kampar Bagian dari ruas jalan tol Pekanbaru Bangkinang Payakumbu Bukit Tinggi Padang Panjang Lubuk Alung Padang Tahap 21 Jalan tol Betung, Sep, Sekayu, Tempino Jambi 2. Jalan tol Jambi Rengat 3 Jalan tol Janshan Pekanbaru Bypass Pekanbaru Bagian dari ruas jalan tol Rengat Pekanbaru 4. Jalan tol Rengat Janshan Pekanbaru Bagian dari ruas jalan tol Rengat Pekanbaru 5. Jalan tol Pelabuhan Panjang Lematang 6. Jalan tol Palembang Betung Bagian dari ruas jalan tol Kayu Agung Palembang Betung 7. Jalan tol Pangkalan Berandan Langsa Bagian dari ruas jalan tol Binjai Langsa 8. Jalan tol Payakumbu Sicincin Bagian dari ruas jalan tol Pekanbaru Bangkinang Payakumbu Bukit Tinggi Padang Panjang Lubuk Alung Padang 9. Jalan tol Pangkalan Payakumbu Bagian dari ruas jalan tol Pekanbaru Bangkinang Payakumbu BK Tinggi Padang Panjang Lubuk Alung Padang 10. Jalan tol Koto Kampar Pangkalan Bagian dari ruas jalan tol Pekanbaru Bangkinang Payakumbu Bukit Tinggi Padang Panjang Lubuk Alung Padang Tahap 3. 1. Ruas Jalan Tol Domaisep, Sigambal Rantau Prapat 2. Ruas Jalan Tol Rantau, Prapat Kisaran 3. Ruas Jalan Tol Langsalokseumawe 4. Ruas Jalan Tol Lokseumawe Sikwit Tahap 4. 1. Jalan Tol Prabu Mulih Muara Enim Bagian dari Ruas Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim 2. Jalan Tol Muara Enim Lahat Lubuk Linggau 3. Jalan Tol Lubuk Linggau Taba Penanjung Bagian dari Ruas Jalan Tol Lubuk Linggau Curup Bengkulu 4. Jalan Tol Pematang Siantar Parapat Bagian dari Ruas Jalan Tol Kuala Tanjung Indrapura Tebing Tinggi Parapat 5. Jalan Tol Parapat Tarutung Sibolga 6. Jalan Tol Batu Ampar Muka Kuning Bandara Hang Nadia 7. Jalan Tol Media 8. Jalan Tol Mut arkadaşlar 8. Jalan Tol Impro wisdom 9. Bun kullan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton